Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 memperkirakan suara dentuman di Buleleng Bali disebabkan oleh asteroid jatuh. Benarkah itu? Apa yang menguatkan bukti ini? Bukankah kemudian ada puluhan kasus lain yang sampai sekarang masih misterius? Kita bahas bersama Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau 8, Thomas Jamaludin. Saya juga terhubung dengan Kepala Desa Dencarik Buleleng Bali, Putu Budiase. Selamat malam Pak Thomas, saya izin ke Pak Putu dulu. Pak Putu bisa mendengar saya jelas? Bisa dengan sangat jelas. Pak Putu, apa yang terjadi sesungguhnya? Apa yang didengarkan? Berapa kali dentuman misalnya? Di masyarakat berkembang adanya dentuman. Tetapi secara pribadi saya sendiri tidak mendengar dentuman itu padahal pada saat itu saya berada di rumah bersama keluarga. Kebetulan juga hari Minggu. Nah, yang di wilayah kami dentuman itu tidak terlalu keras. Tetapi kalau daerah atas, daerah maksudnya di pegunungan, itu sangat keras sekali kedengarannya menurut informasi dari teman-teman di perbekel di atas. Nah, yang menghebohkan di desa adanya semacam bola api yang melintas di desa. Kebetulan ada beberapa warga yang melihat kejadian tersebut sehingga banyak masyarakat yang menghubungi saya selaku Kepala Desa Dencarik dan menanyakan apa yang terjadi. Nah, dan arah daripada bola api itu menuju barat laut. Dan ketika saya mencari informasi-informasi karena banyak juga masyarakat yang mempertanyakan itu. Jadi saya mencari informasi-informasi baik di media sosial. Ternyata juga simpansiur yang saya dapat. Ada yang bilang kejadian di mana? Di Waduk Tamlang. Banyak juga yang bilang itu macam meteor. Sampai hari ini juga belum jelas ya? Pak Putu, Anda bisa menjelaskan mungkin karena Anda tidak melihat tapi warga Anda banyak yang melihat. Bola apinya itu seperti apa? Dalam ketinggian berapa? Bola apinya itu sekitar lumayan besar katanya. Lumayan besar menuju ke arah barat laut. Itu saja yang saya terima informasinya. Setinggi apa? Mungkin katakanlah misalnya setinggi gedung atau mungkin lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi Pak, lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi lagi. Baik. Jadi seperti benda luar angkasa begitu? Iya. Oke. Saya akan coba putarkan kembali saudara bagaimana kemudian suara yang terjadi didengarkan di buleleng Bali yang kemudian diidentifikasi oleh sejumlah warga Bali sebagai sebuah dentuman. Saudara, saya akan tampilkan berikut ini. Ini teman melihat, kalau kau kayak meteor nyala, berarti bisa diseberang. Berarti di jauh. Apa, tengah pasir belum? Kan. Bisa di jauh. Maksudnya dari sini, ini dia yang cari, ini Bapak Sisi dia yang cari. Wah, gitu nyala. Apa ada yang mendengar juga tadi? Apa ini? Tepat sebelum percaruan tadi. Baru roket, loh. Gendih, apa kapal pun ini? Oke. Oke, saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, apakah ini kemudian benda langit? Meskipun kemudian ada beberapa pertanyaan yang lain. Ini kan juga terjadi bukan hanya di buleleng Bali, suara dentuman ya. Misalnya di Pasar Minggu juga pernah terjadi. Kemudian di Depok pernah terjadi. Di Bandung pernah terjadi. Di Jakarta Timur pernah terjadi. Di Yogyakarta pernah terjadi. Di Surabaya pun pernah terjadi. Apa yang terjadi sesungguhnya? Dan semua ini terjadi beberapa bulan terakhir. Tidak pernah kemudian terjadi sebelumnya secara masif. Pernah sekali kemudian diidentifikasi pada bulan September 2020, kalau tidak salah, ada latihan dari PAS khas TNI Angkatan Mudara. Hanya satu itu. Tapi selebihnya tidak ada aktivitas militer. Maka ini menjadi dentuman misterius. Saya akan kepada Anda nanti, Pak Thomas Jamaluddin. Selepas jeda saya akan segera kembali. Saya akan menuju ke Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8. Bersama dengan Kepala 8, Bung Thomas Jamaluddin. Saat lagi, saudara. Tak lupa bersama kami di Sapa Indonesia malam.